Bumpernya dua kali Ayo itu ngegulung aja susah nih ya kan Ini ibarat manjat pohon bisa naik gak bisa turun Kalau ini bisa turun gak bisa naik ya Sudah bersama kami ini narasumber kita Kalau tadi kita sudah kasih tahu kalau kita akan ada dialog soal bermain yoyo Soal hobi bermain yoyo Biasanya disebut kalau teman-teman ini spinner ya Spinner Nah kita yoyo biasanya dikenal dengan painan yang Wah dilihat mah mudah ya Bisa nih bisa Tapi saya sama Cakri dari tadi nyoba dan salah semuanya Salah semua adalah ternyata cara pegangnya Cara meletakkan talinya Terus pelemparannya semuanya salah Jadi yang benar seperti apa Langsung saja disini ada Galih dan juga ada Alif Halo selamat datang di Morning Show Dan dia bawa perkakas-perkakas mereka nih ternyata ya Perkakasnya udah siap disini semuanya Ada berbagai macam yang nanti kita bisa tanya lagi kepada mereka Ini fungsinya apa bagaimana Tapi teman-teman ini gak suka yoyo hati orang kan Jangan ya Hanya memainkan ya Jangan yoyo hati orang Oke sebelum kita tanya soal yoyonya dulu nih Atau koleksi yoyonya Tapi saya mau tanya ke Galih dulu nih Galih mungkin apa yang bikin suka sih sama permainan yoyo ini Satu kenapa aku jatuh cinta sama yoyo ya Karena nih hobi ini selain asik juga bisa menghibur orang Jadi at least kita main yoyo ini kita Kalau gue takut ya Kita main yoyo itu tidak perlu apa-apa Cuma yoyo dan talinya aja Kita dengan lahan satu kali satu Kita masih bisa main Gak perlu lagi lapangan Gak perlu lagi atau baterai Atau ada bensin Jadi kita cuma yoyo dengan Yoyo aja Permainan yang simpel Tapi menghibur Menghibur diri sendiri Menghibur banyak orang juga ya Karena aksinya banyak Benda Kalau Alif Karena kayak bisa buat ngehibur orang sih sebenernya Udah lama gak sih memang menyukai yoyo ini? 6 tahun sih 6 tahun? 6 tahun begini-begini aja nih Ini kalau kita ngeliat di kawasnya Galih Ada SJC South South Jakarta Yoyo Club Kalau ada South Jakarta berarti ada wilayah Jakarta yang lain Dan komunitas yoyo ini sudah banyak di Jakarta Sudah banyak Kalau untuk bicara komunitas kita Tiap-tiap kota besar sudah ada komunitasnya ya Jadi kalau di Jakarta sendiri itu ada 5 daerah Masing-masing punya klub sendiri-seliri South Jakarta, The West, Yoma di Jakarta Timur Terus ada Depok Depok Yoyo Club Terus ada lagi di Bandung juga ada Di Medan ada Spinmy Di Aceh ada Spinach Di Palembang juga Jadi masing-masing udah Berarti hampir Ya bisa dikatakan hampir seluruh Indonesia ya Menyoyokan Indonesia Bener Alif kalau misalnya ngeliat Ini tadi Galih bilang Hampir kota-kota besar Indonesia Sudah punya komunitasnya sendiri Kalau Alif bilang Tadi biar menghibur orang Tapi emang sebenarnya main yoyo tuh Keasikannya apa sih? Apa gak cepet bosen ya? Cuman Coba El lagi Sah Sebenarnya kan karena kita Sebenarnya kayak ngulik trik sendiri Atau kita belajar trik yang lain Jadi kayak gak cuma naik turun-naik turun doang Kita bikin trik sendiri Atau biasanya belajar dari orang gitu Oke Belajar dari orang Dan otodidak juga udah pasti kan? Iya Teknik-teknik awal yang mungkin Harus dikuasai Benar-benar Itu yang tadi saya bilang Kita dari tadi tuh ternyata Biasanya kan kalau tau Belajar masih kecil mungkin Ngeliatnya gitu aja ya Ternyata banyak yang salah Benar Awalnya mungkin Banyak yang nyangka Main yoyo mungkin seperti saya nih Saya kan gak tau Jadi saya pikir main yoyo Lemparnya seperti ini Ternyata itu Salah Salah Iya kan Yang benar adalah Silahkan Jadi Kalau main yoyo tuh Ada basic-basic trik Yang harus dikuasai Emang sih Ada basic triknya juga Ada 12 trik Sampai 30 trik dasar Oh jadi gak sembarang lempar aja gitu ya Iya Jadi makanya Kenapa kita Pasti Temen-temen juga di rumah Disini juga pasti Tau dah yoyo Kita pernah main jaman SD Iya benar Cuman tau Ketika yoyo muter di bawah lama Sudah batu apinya Cerah-cerah-cerah Sampai ada bunyi-bunyi Bunyi-bunyi Buka lampu-lampunya Seru banget deh Tapi kalau misalnya kita gak nguasain basic triknya Itu akan cenderung membosankan Jadi contoh Kayak tadi lemparan Ada satu trik yang harus dikuasai How to throw itu Bagaimana melempar Ya betul Di posisi tadi Mbak Elisnya lempar begini Iya Itu secara teori Benar Tapi tidak Bisa mendapatkan putaran yang baik Jadi yang benar adalah Kita harus membuat siku Terus telapak tangan menghadap ke muka Terus dibiarkan yoyo mengalir ya Mengalir terus dilepas Tangan dibalikan Terus dihentakkan di jari Gak bisa mas Itu Wah how to catchnya baik Oh iya Itu trik-trik dasar namanya graffiti pull Kemudian trik yang dua Graffiti pull Dan ini ada sembilan ya Ada dua belas trik dasar Oke lanjut Lanjut ada Trik dua adalah Long slipper Long slipper adalah Mencari momentum putaran yoyo Jadi ketika kita udah bisa Graffiti pull Lama-lama kita akan terlatih Apa Muscle memory Akan bikin Terus kita semakin Lemparannya semakin kuat Sehingga bisa bikin Trik ini Ini slipper Kalau menjauh-menjauh Putaran lama Lama-lama di bawah Lama-lama Putar Lama-lama Iya Benar-benar Ini basic Dan dari situ kita Berlanjut lagi Ada yang namanya Walk the dog Walk the dog Walk the dog Yang jalan ya Walk the dog Dari long slipper Kita kontrol putaran kita Kita tiga langkah Sambil Menuntun anjing Oke Jadi nama itu Menunjukkan gerakan-gerakannya Mas Gali kan Megang seperti itu Kalau Alif beda nih Kalau Alif ini Dia perkembangan Dari jenis permainan yoyo Jadi permainan yoyo Berkembang di dunia Sehariannya ada lima jenis Satu A Dua A Tiga A Tiga A Kayak kelas Di sekolah Kayak ini Kayak ujian Apa soal ujian Pt Ada P1 P2 P3 Jadi ada lima Jadi kalau Kita kamennya Yoyo itu kan terikat di jari Kalau divisi lima Yoyo nya tidak terikat di jari Ini udah yang paling susah Pendulum Kalau divisi itu Lebih ke arah timeline Ditemukannya Jenis permainan Oke Oke Coba Alif Coba dulu Ini divisi lima Jadi dia pakai pendulum Paling baru itu lima Ya terakhir Di Oh ini yang paling baru Sekitar Sembilan Eh Sorry Dua ribuan Oke Ayo anak dua ribuan Silahkan Masa kini ya Kita masak iya Kekanya bisa bisa ini Silahkan Wih 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 Pendulumnya juga ikut bermain Bermain Jadi tidak Tidak diselipkan di jari Malingkan pendulum itu juga ikut Menjadi salah satu Atraktifnya Oke Nah Itu berapa langsung bisa main A5 5A Dari pertama Dari pertama belajar udah main 5A sih Oh gitu Oh gak main ini dulu ya Cak Cak Aduh ya aku malu saya Cak Apa yang berarti pengetahuan tentang yoyonya juga Alif ketahui kan Karena kan bisa ngebedain Kalau yang ini tipe apa? Itu tipe imperial Nah Ini imperial Terus alif lebih memilih 5A itu Kenapa? Kenapa alusannya? Lebih menarik aja Sama kayak Kalau misalnya main 1A kan Keikat banget Kalau 5A kayak lebih bebas gitu Udah biasa Mungkin apa sebelumnya sudah menguasai imperial? Main dikit doang sebenernya Main dikit Main dikit Tapi gitu tadi ya Kita main dikit dari tadi Lama juga gak bisa bisa Nah ini saya Melihat banyak sekali permainan Mempunyai yoyonya Jenis-jenisnya Apa tadi yang tadi? 1A 1A Sampai 5A Nah adakah semuanya disini Macem-macemnya ya kan Dan bagaimana cara membuat yoyo yang benar Atau dengan panjang talinya Kita akan kembali memiliki Selesai cedapari Theory Cepora Terima kasih それでは Terima kasih Gалы Bye 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 Bye